hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel lima komentar pendidikan oke seperti biasanya di channel lima komentar pendidikan akan berbagi informasi dan tutorial seputar sekolah kediasan dimana pada video kali ini akan berbagi informasi terkait ini dengan format surat lamaran untuk sekolah kedinasan yaitu ini ya Kemenkumham ya dimana di sini ada saat mengunggah dokumen di sini kita diminta untuk mengunggah surat lamaran bermaterai 10.000 ini materai fisik ya materai biasa bukan ematerai yang ditunjukkan kepada Kementerian Hukum dan haksasi manusia nah ini sudah ada formatnya jadi adik-adik bisa mendownload langsung di website satar.kemenkumham.go.id nah ini dimana nanti ya petak linknya ya atau downloadnya nah adik-adik bisa kunjungi websitenya nanti tampilannya seperti ini nah di bagian unduh dokumen di sini ada surat lamaran silahkan diklik ya di sini ada format-format yang lain yang nanti harus di-upload juga diunggah dokumen ya selain dengan surat lamaran nah di sini ada dua format nah ini ada format untuk yang formasi umum kemudian untuk formasi pegawai kedua ya sudah saya download tadi ini yang formasi umum seperti ini formatnya nah di sini format atau contoh surat lamaran peserta melatar formasi umum wajib ditandangin dengan pena bertinta warna hitam ya nanti ini dihapus ya ini dihapus nanti jika ingin mengisinya ini dihapus seperti ini kemudian nanti diisi ya tempatnya tanggal diisi disini diketik ya diketik ya kasihkan rapi oke ini bawah lagi kita lihat disini menggunakan e-matre mohon maaf ya menggunakan e-matre 10.000 ya di sini ya bukan e-matre ya disini hanya e-matre ini e-matre fisik e-matre biasa nanti ini dihapus juga ya ini dihapus juga nanti ya nanti ada e-matre nya disini kemudian ini juga nanti dihapus ya tulis nama lengkap di atas titik-titik ini dihapus juga ganti nama adik-adik disini ya nah nanti ini setelah diisi ya diisi semua silahkan di print di print dan tempel matrai dan ditandatangani kemudian di scan kembali di scan dan setelah di scan silahkan di upload kembali di unggah dokumen ya di bagian surat lamaran bermatrae ya untuk yang formasi umum itu ya tadi ya ada juga yang formasi khusus ini ya formasi khusus ini untuk pegawai khusus formasi pegawai sama ya seperti ini ya nanti di simatrae nah disini nah untuk yang formasi pegawai itu ada perbedaan ya nah dokumennya itu diunggah kita melalui website simpec.com.com.com.id nah ini ada linknya mungkin yang memilih formasi pegawai ini sudah paham ya oke ya silahkan ya untuk yang mau download formatnya langsung di website resminya di satar.com.com.com.com.id jadi unduh dokumen ini ya disini semua ya pernyataan 6 poin juga setelah tujuan orang tua setelah tujuan PIMT surat bebas disk dan PPKP ini ya disini semua ya format-formatnya sudah disediakan ya tidak membahas sendiri oke sekian informasi yang bisa diberikan semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh